Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Syazawi Sasro. Pasca TNI membentuk Komando Operasi Khusus atau Koopsus TNI, pengamat militer Al-Araf menilai diperlukan keputusan Presiden yang mengatur sejauh mana peran TNI dalam penanganan terorisme. Aturan dalam Kepres tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpah tindih keundangan antara TNI dan Polri dalam penanganan terorisme. Pengamat militer yang juga Direktur Imparsial Al-Araf menilai Presiden Joko Widodo perlu segera menerbitkan Kepres yang mengatur keundangan TNI dalam penanganan terorisme. Al-Araf juga menyarankan agar Presiden terlebih dahulu mengundang sejumlah pihak termasuk masyarakat sipil untuk mendengarkan masukan terhadap Kepres. Menurut Al-Araf, Kepres tersebut akan menjadi aturan yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi TNI untuk fokus menangani ancaman terorisme dari luar. Sedangkan Polri menangani ancaman terorisme di dalam negeri. Tujuannya agar tidak terjadi tumpah tindih keundangan dalam menangani terorisme. Keputusan Presiden nanti akan menjadi jantung dan akan menjadi kunci akan seberapa jauh TNI akan terlibat dalam menangani terorisme. Jika keputusan Presiden terkait dengan pelibatan TNI ini dan draftnya juga sudah ada, itu mengatur tidak tepat, maka saya khawatir ini akan menjadi kemunduran bagi dalam kehidupan demokrasi dan akas manusia di Indonesia. Yang ini akan bisa mengembalikan peran dan fungsi militer seperti pada masa Orde Baru dulu. Tapi jika dia diatur dengan benar, maka pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme akan sesuai dengan secara proporsional dan baik. Oleh karenanya, kunci dari keberadaan apakah Kopsus akan bekerja dengan baik ataukah justru akan menimbulkan masalah baru sangat tergantung dari aturan main melalui keputusan Presiden.